Oke Baiklah kita langsung saja mulai perkuliahan hari ini Sebelumnya a few housekeeping staff Tolong dicek di e-learning simari masing-masing Sudah saya perbarui Jadi beberapa bahan bacaan sudah saya upload di sana Kemudian juga deskripsi kenyang tugas yang kemarin saya tampilkan pada saat kontrak Sudah saya tampilkan juga termasuk juga pembagian kelompoknya sudah ya Pembagian kelompok ada 17 kelompok Itu ada beberapa kelompok yang direpresentasikan itu dipresentasikan oleh dua kelompok Soalnya sudah banyak banget soalnya kelompoknya 17 Jadi silahkan didiskusikan lagi dengan teman-teman saya ke kelompoknya Bagaimana Anda men-tackle tugas ini Dikinjau dari perspektif Dikinjau dari perspektif pihak yang Anda wakili Sesuai dengan pembagian masing-masing Kemudian sambil dicek juga di e-learning simarinya itu Kelompoknya sudah sesuai belum dengan kelompok masing-masing Karena kan ini kemarin kan kelompoknya kalian pilih sendiri Jadi saya meski masukin anggota kelompoknya satu-satu per kelompok Takutnya saya ada yang kelewat segala macem Atau salah nama segala macem Kalau misalnya ada yang tidak sesuai Misalnya harusnya dia di kelompok tujuh Saya masukkan ke kelompok empat Lapor aja ke saya supaya langsung saya sesuaikan Oke Baiklah mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini Ini masih gampang Environmental Impact Assessment Atau analisis mengenai dampak lingkungan Nah jadi Pada dasarnya Salah satu tujuan utama Capaian pembelajaran Dari perkembangan pada hari ini adalah Yang paling utama adalah Kalau misalnya Anda ditanya apa itu dampak Anda bisa menjawab Kalau ditanya apa itu dampak lingkungan Anda bisa menjelaskan Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya Kenapa sih mesti rapat-rapat melakukan analisis mengenai dampak lingkungan Anda juga bisa memberikan jawaban yang logis dan rasional Nah sekarang sebelum kita mulai membahas tentang apa itu dampak Kita lihat dulu deh Nah Sekarang nih Ini adalah Saya asal ngambil Salah sih harusnya dikulis ya Sumber gambarnya diambil dari mana Anyway Bisa dilihat disini ini adalah Suatu lingkungan perairan Suatu lingkungan perairan sungai kali ya Kita sebut saja sungai X Entah di mana itu Kemudian Kalau misalnya kita lihat bersama Agak di kejauhan Ya walaupun tidak jauh-jauh banget Disini malah Kayaknya posisinya lumayan dekat ya Kalau misalnya di Lihat-lihat Di ujung sini Mana sih inginya Highlight There you go Sebentar ya Saya sambil Mengecek ini more Making input disable How do you Kalau this one Kalau misalnya dilihat Yang di ujung ini kan ada 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 Apa sih namanya Ada pabrik tuh Di kejauhan Ya kan Nah Sekarang Pertanyaannya Sebenarnya Sebelum saya Nganya sesuatu Selain si pabrik ini Hal apalagi yang dapat Anda Amati Apa yang Teramati oleh Anda Dari gambar ini Kira-kira Apa lagi yang kelihatan Izin masuk Itu Perairan di sekitar Pabriknya Airnya ada Busa Oke Good Good observation Jadi Kelihatan ya Airnya Ada Busanya Kemudian Jadi Kalau misalnya Ditanya Kira-kira Airnya Tercemar Atau tidak Ada kemungkinan besar Lingkungan perairan tersebut Sudah Tercemar Ya kan Sekarang Kalau misalnya Nih Saya tanya Misalnya Kita lagi jalan-jalan bareng Nggak ya Ngelewatin sungai ini Lalu saya tanya Itu kira-kira Tercemar ya Sungainya Ya Misalnya Kata Anda gitu Kemudian Lalu saya Misalnya Kanya lagi Kok bisa Tercemar Kalau misalnya Menurut Anda Apakah Lingkungan Perairan ini Tercemar Sebagai dampak Dari Industri Yang ada Di dekatnya Anda bisa Mengatakan Seperti itu Tidak Belum tentu Kenapa Karena Kita belum tahu Pencemarnya itu Sumber dari mana Selain itu Ada lagi Ada sementara Itu dulu Itu dulu Sementara itu dulu Bagus Jadi Jangan keburu Menjatuhkan tuduhan Seengaknya Ke orang lain Intinya gitu Termasuk juga Hal ini Oke lah Ada Apa sih Namanya Kita punya Tanda-tanda Kita punya indikasi Bahwa lingkungan Perairan ini Tercemar Kemudian Tidak begitu jauh Dari lokasi tersebut Ternyata Ada suatu Aktifitas Industri Apakah Lalu kita bisa Langsung Mengatakan Bahwa Pencemaran Air Di lingkungan Tersebut Adalah dampak Dari Industri Yang ada Didekat situ Belum tentu Karena ya Siapa tahu Ini kan kita Cuma melihat Dari sebelah sini Siapa tahu Di ujung sana Ternyata ada sungai Yang lain Dan si pabrik ini Dia mengalirkannya Ke sungai yang sebelah sana Kita tidak tahu Kondisinya Kemudian Selain itu Untuk bisa Mengatakan Bahwa Ini adalah Dampak Dari suatu Aktifitas Kita bisa tahu Bahwa Suatu Aktifitas Memiliki Dampak Terhadap Lingkungannya Itu Kalau Apa Kira-kira Jadi Gini Kalau Misalnya Yang paling Sering terjadi Adalah Kita ditanya Apa sih Itu dampak Apa yang dimaksud Dengan dampak Dampaknya Apa sih Ada dampaknya Enggak Ada efek Ada beberapa Yang Kalau dalam Bahasa Inggris Dampak ini Impact Ada yang Menganggap sama Antara impact Dengan effect Kalau saya lebih suka Impact sih Bukan effect Tapi itu masalah Nyarasi Dampak Dampak itu Apa Selama ini Gak usah lah Jauh-jauh langsung Meloncat ke dampak Lingkungan Kalau Anda Ditanya dampak Apa yang dimaksud Dengan dampak Kita tahu Sesuatu itu Ada dampaknya Atau tidak Dari mana Dari perubahan Dari adanya Perubahan Bagus Karena Sebetulnya Yang penting Adalah Eh Buka Jadi gini Dampak Itu Menunjukkan Sudah terjadi Perubahan Kita tahu Bahwa Sesuatu itu Sudah berubah Atau belum Itu bagaimana Kalau misalnya Kita bisa tahu Kondisi awalnya Seperti apa Sekarang Seperti apa Kalau kondisi awalnya Saja Kita tidak tahu Baseline situation Inilah yang disebut Sebagai kondisi awal Kalau misalnya Kita tidak tahu Kondisi awalnya Kita tidak tahu Baseline situation Seperti apa Kita akan sulit Untuk mengatakan Bahwa Aktifitas tersebut Berdampak Gitu loh Ada dampaknya Karena kita Tidak tahu Memangnya Sebelumnya Sudah seperti ini Tidak sih Atau Apakah sebelumnya Kondisinya Lebih baik Daripada sekarang Atau Kondisinya Lebih buruk Dari yang Ada saat ini Jadi Yang namanya Dampak Itu menunjukkan Adanya Perubahan Dan kenapa Kita bisa Mengatakan Bahwa ada Perubahan Karena kita Tahu Baseline Situationnya Kita tahu Kondisi Awalnya Seperti apa Oke Jadi Yang namanya Dampak Itu adalah Perubahan Dari suatu Kondisi Awal Atau Baseline Situation Untuk Mengetahui Arah Dampaknya Ini Apakah Berdampak Positif Atau Berdampak Negatif Kita harus Tahu dulu Baseline Situationnya Itu Seperti apa Kita ingin Mengukur Seberapa Besar Dampaknya Kita Kita harus tahu dulu Baseline Situationnya Seperti apa Ya kan Misalnya Saja Kita Bilang Oh Saya Merubah Kebiasaan Belajar Saya Yang Tadinya Belajarnya Misalnya Pagi Hari Misalnya Habis Subuh Sekarang Saya Belajarnya Jagi Tengah Malam Ada Dampaknya Enggak Oh Ada Kalau Dari Mana Kalau Kita Enggak Punya Basisnya Itu Apa Kan Kita Sulit Untuk Menjelaskan Beda Hanya Dengan Oh Iya Soalnya Dulu Sebelumnya IPK Saya 3,00 Sekarang Semenjak Merubah Cara Belajar Saya IPK Saya Jadi 3,98 Misalnya Ya Amin Sih Nah Kalau Misalnya Ada Baselannya Seperti Itu Ada Kondisi Awalnya Seperti Itu Kita Jadi Lebih Gampang Mengatakan Bahwa Sesuatu Itu Berdampak Dan Dampaknya Seberapa Besar Kalau Ada Baseline Situasinya Kalau 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 Tahu Kondisi Awalnya Seperti Apa Kita Bisa Tahu Arah Dampaknya Itu Kemana Apakah Berubah Ke Arah Yang Lebih Positif Atau Lebih Negatif Dan Sebesar Apa Oke Jadi Paham Ya Kalau Misalnya Saya Tanya Apa Itu Dampak Dampak Adalah Perubahan Atau Penyimpangan Dari Suatu Baseline Situation Nah Kalau Kita Sempikan Lagi Kedalam Konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Maka Yang Namanya Baseline Situation Itu Adalah Bagaimana Kondisi Lingkungan Di Suatu Daerah Sebelum Ada Aktifitas Atau Kegiatan Tertentu Yang Ingin Kita Analisis Dampaknya Seperti Apa Kita Meski Tahu Dulu Kondisi Lingkungan Di Daerah Situ Seperti Apa Sih Dan Kalau Dalam Baseline Situation Ini Untuk Environmental Impact Assessment Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kalau Dalam Iskila Amdel Yang Digunakan Di Indonesia Yang Namanya Baseline Situation Itu Adalah Korona Lingkungan Awal Atau Rona Awal Lingkungan Kalau Rona Awal Lingkungan Rona Lingkungan Awal Pokoknya Depannya Agak Rona Saya Juga Tidak Paham Kenapa Jadi Rona Anyway Jadi Kalau Misalnya Kita Mengatakan Dampak Lingkungan Atas Suatu Aktifitas Adalah Bagaimana Aktifitas Atau Kegiatan Tersebut Merubah Kondisi Lingkungan Dibandingkan Dengan Kondisinya Sebelum Adanya Aktifitas Atau Kegiatan Tersebut Oke Nah Sekarang Kalau Misalnya Ini Kalau saya Tidak Salah Ini adalah Sungai CTE Di Bogor Sungai Lupa Saya Pokoknya Sungai Ini Di Daerah Bogor Sekarang Misalnya Nih Ya Ada Rencana Untuk Memperbaiki Pasok Pasokan Pasokan Atau Suplai Air Lalu Pemerintah Kabupaten Bogor Pemerintah Daerah Itu Berencana Untuk Mendirikan Pemerintah Provinsi Aja deh Kayaknya Kalau pemerintah Kabupaten Terlalu Sempit Tlingkupnya Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat Itu Ingin Mendirikan Bendungan Di Sungai Ini Kira-kira Perlu Tidak Dilakukan Kajian Atas Dampak Yang Mungkin Terjadi Atas Dari Pembangunan Bendungan Tersebut Kira-kira Kenapa Supaya para Konsulkan Amdal Punya Proyek Atau Kan Tujuannya Agus Gimana Ya Bu Saya ingin menjawab Supaya Nanti Kita tahu Bagaimana Sesudahnya Keadaan Sungainya Keadaan Bendungannya Apa Keuntungannya Bagi Masyarakat Terus Keuntungannya Bagi Lingkungan Makasih Keuntungannya Bagi Masyarakat Kan Kalau ada Bendungan Jadi ini Suplai Air Jadi Terjamin Selain itu Kira-kira Apa Kalau menurut kalian Tapi Kamu Menyebut-nyebut Keuntungan Bagus loh Karena Nanti Kita Belajar Seikit Tentang CBA Cost Benefit Analysis Kalau menurut kalian Tapi Menguntungkan Enggak Apakah Dampaknya Perlu Dikaji Kira-kira Dampaknya Dampaknya Itu Melingkupi Apa Saja Kebayang Enggak Kalau ada Bendungan Di Sungai Tersebut Siapa Saja Yang Akan Terkena Dampaknya Nah Coba Perhatikan Ini Para Orang Ini Ada Orang-Orang Di Sekitar Daerah Tersebut Kemungkinan Besar Mereka Mencari Mata Pancaharian Nya Kan Di Bendungan Itu Jadi Otomatis Kalau misal Ed Kok Di Bendungan Di Sungai Tersebut Kalau Misalnya Sungai Tersebut Bendungan Sungai Ini Dijadikan Lokasi Pembangunan Bendungan Bagaimana Dampaknya Terhadap Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Sungai Tersebut Apakah Itu Akan Mempengaruhi Mereka Tidak Hanya Secara Sosial Ekonomi Tidak Hanya Secara Sosial Ekonomi Saja Tapi Juga Dari Sigi Psikologis Dan Kesehatan Misalnya Kemudian Kalau Misalnya Ini kan Kita Belum Dapat The Whole Picture Tapi Bagaimana Kalau Misalnya Didekat Sungai Tersebut Ada Persawahan Milik Masyarakat Juga Bagaimana Dampaknya Terhadap Lahan Pencaharian Tersebut Kemudian Kita Tidak Tahu Apakah Sungai Ini Merupakan Salah Satu Wilayah Lahan Basah Yang Mempertahankan Siklus Ekologi Yang Memiliki Suatu Ekosistem Khusus Misalnya Jadi Memang Banyak Sekali Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Kalau Misalnya Kita Ingin Melakukan Analisis Terhadap Bagaimana Suatu Aktifitas Atau Kegiatan Dapat Berdampak Terhadap Lingkungannya Sekarang Seperti yang Sudah Saya Sebutkan Di awal Tadi Salah Satu Hal Yang Paling Penting Kalau Misalnya Kita Ingin Melakukan Analisis Terhadap Dampak Lingkungan Maka Kita Harus Tahu Dulu Baseline Situasinya Itu Seperti Apa Rona Lingkungan Awal Rona Awal Lingkungannya Itu Seperti Apa Komponen Apa Saja Yang Bisa Dimasukkan Yang Seharusnya Menjadi Pertimbangan Kita Pada Saat Kita Melakukan Survei Pada saat Kita Menganalisis Kondisi Awal Atau Baseline Situasinya Itu Seperti Apa Ada Banyak Jadi Beberapa Komponen Yang Masuk Dalam Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Menentukan Rona Lingkungan Awal Atau Baseline Situasinya Mulai Dari Topografi Komponen Komponen Fisiknya Jadi Topografi Ketinggiannya Itu Seperti Ketinggian Tahan Ketinggian Tanahnya Itu Seperti Apa Strukturnya Seperti Apa Apakah Berbukit Bukit Apakah Landai Atau Bagaimana Elevasinya Seperti Apa Tanah Disitu Karakteristiknya Seperti Apa Apakah Tanah Berpasir Apakah Tanah Gambut Apakah Tanah Yang Dengan Karakteristik Khususus Kondisi Klimatnya Seperti Apa Apakah Daerah Tersebut Memiliki Sediaan Air Permukaan Atau Justru Sebagian Besar Sediaan Air Yang ada Di sana Itu Merupakan Air Tanah Jadi Komponen Fisika Yang Harus Dipertimbangkan Di Dalam Baseline Situation Itu Terutama Sekali Ini Si Lokasi Ini Secara Fisik Seperti Apa Topografinya Karakteristik Tanah Cuaca Dan Iklimnya Seperti Apa Dan Segerusnya Nah Kemudian Hal Yang Tidak Kalah Pentingnya Ingat Karena Yang Namanya Lingkungan Itu Kan Ada Komponen Biotik Ada Komponen Abiotik Kemudian Komponen Komponen Ekologis Yang Ada Di Lingkungan Tersebut Itu Juga Harus Diperhatikan Dia Dalam Kondisi Awal Kalau Tidak Ada Aktifitas Sebelum Adanya Aktifitas Ini Dia Seperti Apa Fisiris Seperti Apa Terutama Kalau Ada Surface Water Kalau Ada Sediaan Air Dari Permukaan Kalau Ada Sediaan Air Berupa Air Permukaan Perikanannya Itu Seperti Apa Apakah Memang Banyak Air Ikan Tawar Yang Hidup Di Sana Tidak Hanya Ikan Yang Namanya Organisme Akuatik Jadi Komponen Ekologis Akuatiknya Itu Seperti Apa Itu Juga Harus Dipertimbangkan Kemudian Apakah Daerah Tersebut Berada Di Dekat Hutan Atau Malah Masih Merupakan Hutan Apalagi Kalau Misalnya Daerah Tersebut Ternyata Merupakan Daerah Hutan Kota Atau Paru Kota Kalau Gitu Malah Seharusnya Tidak Boleh Ada Aktifitas Berupa Penderian Pabrik Atau Industri Karena Peruntukannya Sudah Beda Atau Misalnya Ternyata Forest Ada Selalu Kepikir Apalagi Apalagi Kalau Kita Ngerasanya Anak Mipa Anak Scientist Apalagi Kalau Mipa Sekalian Samuda Scientist Muda Lalu Yang Penting Kondisi Fisiknya Tidak Bisa Tetap Dereskarikan Kemudian Komponen Biologisnya Sudah Kami Analisi Semua Kita Kadang-kadang Lupa Bahwa Yang Termasuk Dalam Rona Lingkungan Awal Termasuk Kondisi Manusianya Seperti Apa Jadi Bagaimana Keadaan Dan Perkembangan Manusia Dan Ekonomis Di Lingkungan Tersebut Komponen Komponen Humanis Komponen Komponen Sosial Semacam Ini Seperti Orang Yang Tinggal Di Situ Siapa Saja Sih Ada Komunitas Apa Saja Yang Tinggal Di Situ Karena Komunitas Yang Berbeda Populasi Yang Berbeda Apalagi Kalau Misalnya Ini Kalau Misalnya Mayoritas Pekerjaan Yang Berbeda Mereka Akan Memiliki Perspektif Dan Pandangan Yang Juga Cukup Berbeda Apakah Di Daerah Sudah Ada Industri Duluan Apakah Misalnya Sudah Ada Usaha Kecil Usaha Skala Rumah Tanggal Atau Misalnya Sudah Ada Pertanian Tapi Pertaniannya Masih dalam Skala Kecil Dan Seterusnya Kemudian Juga Fasilitas Infrastruktur Fasilitas Infrastruktur Kemudian Juga Yang Kadang-kadang Lupa Misalnya Dekat Mesjid Segala Macem Itu Juga Komponen Komponen Sosial Semacam Itu Harus Dimasukkan Di Dalam Rona Lingkungan Awal Populasinya Kita Kita Akan Perhadapan Dengan Populasi Yang Seperti Apa Kalau Misalnya Ini Apa Namanya Kalau Misalnya Aktifikasi Yang Derencanakan Itu Berlangsung Di Sini Itu Mereka Harus Menghadapi Faktor Faktor Sosial Dan Ekonomi Yang Semacam Apa Kemudian Tidak Lepas Dari Faktor Sosial Dan Ekonomi Tersebut Adalah Beberapa Faktor Kualitas Hidup Nilai-nilai Sosial Ekonomi Kemudian Juga Public Health Atau Keselamatan Lingkungan Terutama Kalau Misalnya Daerah Tersebut Rawan Karena Oh Ini Lokasi Penderian Pabernya Pas Di Belakang SD Ya Kasian Anak SD-nya Kehirup Ini Kehirup Asap Pabrik Ya kan Apalagi Kalau Misalnya Asap Pabriknya Mengandung Timba Kemudian Juga Misalnya Public Health Ini Tidak Hanya Kesehatan Masyarakat Juga Yang Harus Dipertimbangkan Tapi Juga Keselamatannya Itu Seperti Apa Apakah Bijak Untuk Mendirikan Suatu Aktifitas Yang Katakan Apalagi Kalau misalnya Aktifitas Tersebut Adalah Aktifitas Industri Yang Banyak Memasuk Bahan-Bahan Baku Dari Luar Jadi Banyak Terkeluar Masuk Sementara Disitu Banyak Kecil Yang Berlarian Kesana Kemarin Enggak Kepegang Jadi Itu Juga Harus Dipertimbangkan Kemudian Komponen Komponen Lainnya Makanya Itu Jangan Lalu Merasa Karena Kita Ini Orang Mipal Lalu Kita Yang Paling Tinggi Posisinya Dan Menganggap Ngapain Si Harus Melibatkan Teman-teman Dari Mereka Juga Penting Karena Mereka Juga Justru Bisa Menunjukkan Ke Kita Hal-hal Yang Mungkin Lewat Dari Pengamatan Kita Seperti Yang Kayak Gini Nilai-nilai Esketika Nilai-nilai Sosial Budayanya Seperti Apa Atau Mungkin Ini Misalnya Ternyata Di Dekat Lokasi Pembangunan Kita Itu Ada Situs Bersejarah Ya Bagi Kita Sebagai Pemrakarsa Mungkin Itu Ya Apaan Si Yang Itu Kan Situs Prasejarah Dari Beribu-ribu Tahun Yang Lalu Ya Biarkan Sajalah Kita Move on Ke Zaman Sekarang Yang Gak Bisa Gitu Juga Kan Nah Atau Mungkin Misalnya Lokasi Tersebut Akan Digirikan Di Suatu Daerah Yang Memiliki Nilai Budaya Bagi Masyarakat Adatnya Apalagi Kalau Sudah Di Daerah Daerah Pelosok Yang Punya Yang Nilai Kesukuannya Itu Masih Sangat Kental Itu Juga Kebudayaan Mereka Itu Juga Harus Dihormati Tetap Harus Dijaga Gitu Jadi Pada Saat Kita Menentukan Baseline Situation Atau Rona Lingkungan Awal Ini Tentu Saja Kita Harus Mempertimbangkan Komponen Komponen Fisik Kemudian Juga Komponen Komponen Ekologis Yang Ada Di Lingkungan Tersebut Akan Tetapi Juga Kita Tidak Boleh Melupakan Komponen Komponen Sosial Seperti Populasi Dan Perkembangan Ekonomi Maupun Nilai-nilai Kehidupan Nilai-nilai Budaya Yang Juga Menjadi Bagian Dari Lingkungan Tersebut Ini Semua Harus Dilaporkan Pada Pada Saat Kita Menyusun Amdal Pada Saat Kita Melaporkan Rona Lingkungan Awalnya Dan Terutama Sekali Yang Dua Ini Nilai-nilai Sosial Dan Ekonominya Ini Akan Sangat Penting Pada Saat Kita Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Supaya Kita Tetap Bisa Seimbang Antara Pembangunan Dari Proyek Yang Kita Lakukan Seimbang Dengan Apa Yang Sudah Ada Di Sana Ya Buat Apa Kita Membangun Fabrik Yang Menyerap Tenaga Kerja Asing Sebegitu Banyak Tapi Justru Mematikan Industri Kecil Mematikan Usaha Usaha Kecil Yang Ada Di Sekitarnya Untuk Apa Kita Punya Pabrik Berskala Internasional Kalau Misalnya Anak-anak Dan Lansia Yang Ada Di Sekitar Daerah Tersebut Itu Lalu Menderita Gangguan Pernafasan Karena Pada Saat Pembangunan Proyek Tersebut Atau Pada Saat Operasinya Pada Saat Aktifitas Atau Industri Tersebut Beroperasi Itu Banyak Sekali Melepaskan Debu Dan Segala Macam Yang Menyebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Jadi Itu Yang Harus Diperhatikan Oke Next One Kita Masuk Ke Nah Sekarang Seperti Apa sih Namanya Yang Di awal Tadi Amdal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Amdal Itu Istilah Indonesianya Istilah yang Berlaku Di Indonesia Tapi Tentu Saja Yang Namanya Amdal Itu Tidak Hanya Di Indonesia Semua Negara Itu Akan Punya Aturan Masing-masing Mengenai Yang Namanya EIA Ini EIA Ini Adalah Umbrella Adalah Terminologi Yang Lebih Luas Environmental Impact Assessment Di Ini Di Australia Namanya EIA Kemudian Juga Amerika Serikat Kemudian Di Indonesia Namanya Amdal Dan seterusnya Tapi Tapi Rata-Rata Yang Namanya Environmental Impact Assessment Itu Basically Sama Prinsipnya Adalah Yang Namanya Environmental Impact Assessment Atau Analisis Dampak Lingkungan Adalah Adanya Suatu Proses Sistematis Jadi Berurutan Kemudian Juga Terstruktur Dimana Kita Melakukan Satu Kita Mengidentifikasi Dampak Apa Saja Yang Mungkin Terjadi Pada Lingkungan Dari Suatu Aktivitas Tertentu Kenapa Dikatakan Sistematis Karena Terstruktur Harus Urut Melakukannya Nggak Bisa Acak Nggak Bisa Acak Agut Langsung Oh Saya Pengen Ngerjain Tahapan Ini Duluan Saya Pengen Ngerjain Ini Duluan Tidak Bisa Ada Strukturnya Ada Urut Urutannya Dan Bahkan Supaya Ada Jaminan Bahwa Ini Dilaksanakan Banyak Sejauh Yang saya Tahu Setiap Negara Memiliki Payung Hukumnya Masing-masing Untuk IAE Ini Oke Dalam IAE Satu Kita Melakukan Identifikasi Atas Dampak Yang Mungkin Terjadi Kalau Misalnya Ada Suatu Proyek A Jadi Ceritanya Chevron Itu Melihat Oh Ada Cadangan Minyak Di Lokasi Ini Kemudian Dia Lalu Berencana Untuk Mendirikan Kilang Minyak Di Daerah Tersebut Misalnya Nah Jadi Dalam IAE Yang pertama Dilakukan Adalah Oke Kalau Misalnya Aktifitas Tersebut Dilakukan Kita Lalu Berusaha Mengidentifikasi Memperkirakan Apa Saja Dampak Yang Mungkin Terjadi Kalau Misalnya Kilang Itu Didirikan Perubahan Apa Saja Terhadap Lingkungan Yang Bisa Terjadi Akibat Aktifitas Tersebut Jolnya Sudah Kita Sudah Bikin Oh Dampak Apa Sih Namanya Dampak Potensialnya Ini Kemudian Dampak Penting Hipotetiknya Ini Lalu Apakah Tugas Kita Sudah Selesai Di Situ Apakah Amgalnya Sudah Beres Sampai Di Belum Itu Baru Setengahnya Sepertiganya Malah Selanjutnya Apa Kalau Misalnya Kita Sudah Bisa Mengidentifikasi Dampaknya Itu Apa Saja Lalu Mau Diatakan Apa Apa Yang Akan Kita Lakukan Sesudah Kita Tahu Bahwa Oh Kalau Misalnya Kegiatannya Kegiatan Atau Aktifitas Tersebut Dilakukan Dampak Yang Mungkin Terjadi Adalah Ini 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 Lalu Terus Apa Gitu Loh Sama Kayak Kalau Misalnya Anda Wah Sebentar Lagi Ujian Akhir Dan Apa Dampaknya Itu Aktifitasnya Ujian Akhir Smasker Dampaknya Kira-kira Apa Dampaknya Adalah Anda Semakin Sibuk Karena Banyak Sekali Materi Yang Harus Anda Pelajari Jadi Anda Mengidentifikasi Sebentar Lagi Ujian Akhir Dampak Yang Mungkin Terjadi Pada Saya Adalah Saya Akan Kualahan Karena Ternyata Setelah UTS Kemaren Saya Tidak Pernah Nyatat Atau Misalnya Saya Setelah UTS Kemaren Kayaknya Banyak Sekali Ketinggalan Anda Sudah Mengidentifikasi Itu Dampaknya Selanjutnya Apa Yang Anda Lakukan Ya Akan Selalu Ada Kemungkinan Tipe Yang Pasrah Apapun Yang Terjadi Terjadi Yang Tidak Bisa Kayak Gitu Jangan Pasrah Pasrah Itu Kalau Sudah Usaha Oke Nah Kalau Misalnya Anda Sudah Tahu Dampaknya Kira-kira Apa Lalu Kan Kita Lalu Berusaha Wah Ini Akan Berdampak Negatif Apa Yang Bisa Saya Lakukan Supaya Dampak Negatif Tersebut Itu Bisa Saya Minimalisir Kalau Bisa Alhamdulillah Malah Dampak Negatif Tersebut Tidak Terjadi Atau Dampak Negatif Tersebut Bisa Seminimal Mungkin Terjadinya Itulah Tujuan Amdal Jadi Amdal Tidak Hanya Berusaha Untuk Mengidentifikasi Apa Saja Dampak Yang Mungkin Terjadi Dari Suatu Aktifitas Tapi Kalau Sudah Tahu Dampaknya Itu Apa Lalu Kita Berusaha Untuk Menyusun Menyusun Rencana Pengelolaan Agar Dampak Tersebut Dapat Kita Kendalikan Atau Kita Mitigasi Paham Dek Kemudian Selanjutnya Tidak Tidak Hanya Untuk Memitigasi Selanjutnya Kita Juga Ingin Mengontrol Agar Usaha Pengelolaan Lingkungan Kita Dapat Berlangsung Dengan Lancar Dapat Berlangsung Dengan Baik Dapat Mencapai Tujuannya Kita Akan Sulit Untuk Menyusun Rencana Kita Akan Sulit Untuk Menyusun Bagaimana Rencana Kita Untuk Mengelola Suatu Lingkungan Atas Aktifitas Kita Kalau Kita Tidak Tahu Aktifitas Kita Itu Dampaknya Bakal Seperti Apa Jadi Jangan Lupa Yang Namanya Environmental Impact Assessment Itu Adalah Satu Anda Mengidentifikasi Dampak Lingkungan Dari Suatu Aktifitas Atau Kegiatan Kemudian Setelah Kita Mengidentifikasi Dampak Tersebut Berdasarkan Hasil Identifikasi Itu Lalu Kita Menyusun Usaha-usaha Untuk Mengelola Agar Dampak Tersebut Dapat Dimitigasi Atau Diminimalisir Nah Rencana Apa Apa sih Namanya Langkah-langkah Atau Usaha Untuk Memitigasi Atau Meminimalisir Dampak Lingkungan Inilah Yang Dituangkan Kalau di Dalam Amdal Itu Ada yang Namanya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Atau RKL Oke Nah Dan Disini Pada Saat Kita Bicara Lingkungan Terminologi Lingkungan Disini Itu Tidak Hanya Terbatas Pada Lingkungan Fisik Saja Oh my god Ini saya jelek Sekali Tolong Maafkan Taiponya Terminologi Lingkungan Disini Mencakup Tidak Hanya Kondisi Fisik Saja Tapi Juga Biologisnya Kondisi Biologisnya Lingkungan Ekologisnya Itu Seperti Apa Termasuk Juga Sosialnya Nah Oleh Karena Itulah Apa Sih Namanya Mungkin Anda Pernah Dengar Isklasi IR Sama CSR Ya Corporate Environment Responsibility Dan Corporate Social Responsibility Ya kan Jadi Yang Namanya Perusahaan Apalagi Perusahaan Besar Multinasional Mereka Biasanya Harus Punya Rencana CER Dan CSR Itu Mereka Akan Kesulitan Untuk Menyusun CER Dan CSR Kalau Misalnya Mereka Tidak Tahu Rona Lingkungan Hidup Awalnya Itu Seperti Apa Nah Sekarang Dari Tadi Kita Sudah Bicara Tentang Dampak Ya kan Dampak Yang Namanya EIA Atau Process Environmental Impact Assessment Itu Kita Akan Concernya Terhadap Berbagai Jenis Dampak Jadi Tahapan Awal Waktu Ngerja Yang Ambil Ini Emang Capek Kenapa Karena Ya dampaknya Apa saja Ini Semua Aja Dilis Kira-kira Dampaknya Apa Karena Yaitu Tadi Pada Seat Tahapan Awal EIA Pada Saat Screening Awalnya Kita Pertimbangkan Semua Jenis Dampaknya Itu Seperti Apa Apakah Dampak Langsung Atau Tidak Langsung Apakah Ini Merupakan Dampak Jangka Pendek Atau Dampak Jangka Panjang Dampak Jangka Pendek Misalnya Dampak Langsung Apakah Apakah Misalnya Aktifitas Industri Tersebut Misalnya Dia Mengemisikan Mengemisikan Gas-gas Berbahaya Nah Itu kan Dampaknya Langsung Dampak Yang tidak Langsung Misalnya Secara Ini Secara Sosial Ekonomi Dampaknya Yang tidak Langsung Misalnya Apa Perubahan Ini Misalnya Perubahan Keadaan Sosial Di Masyarakat Misalnya Kita kan Kadang-kadang Tidak Tidak Sadar Bahwa Itu Dampak Juga Jadi Kayak Gini Misalnya Katakan Suatu Apa Namanya Suatu Aktifitas Atau Industri Berdiri Di Suatu Daerah Yang Katakanlah Cukup Terpencil Misalnya Nah Kemudian Daerah Tersebut Lalu Apa Sih Namanya Eh Sorry Industri Tersebut Misalnya Lalu Memanggil Banyak Pekerja Tapi Dari Luar Pekerja Dari Luar Tersebut Mau Tidak Mau Kan Misalnya Tidak Disegahkan Mes Oh Lalu Mereka Nyari Penginapan Kontrakan Di Daerah Sekitar Situ Itu Secara Ekonomis Secara Tidak Langsung Membantu Perekonomian Masyarakat Yang ada Di Sekitar Situ Bukan Karena Aktifitas Pabriknya Sendiri Tapi Karena Adanya Pekerja Pekerja Yang Harus Mencari Ini Mencari Kontrakan Di Daerah Sekitar Itu Juga Bisa Berdampak Positif Ya Kan Dampak Negatifnya Misalnya Lalu Karena Perbenturan Budaya Yang Misalnya Dari Suku Apa Daerah Tersebut Biasanya Sangat Homogeni Misalnya Dari Satu Suku Tentu Kemudian Pekerja Pekerja Luarnya Itu Dari Suku Lain Nah Itu Lalu Bisa Saja Terjadi Gesekan Atau Friksion Itu Juga Salah Satu Dampak Tidak Langsungnya Kemudian Dampak Jangka Pendek Dampak Jangka Pendek Kayak Gini Misalnya Pada Saat Pembangunan Proyeknya Pada Saat Pembangunan Proyeknya Kan Ini Apa Namanya Suka Bawa Bahan Baku Bahan Bangunan Materialnya Itu kan Kreknya Sering Lewat Lewat Kemudian Akibat Krek yang Lewat Lewat Itu Lalu Ada Guguran Debu Segala Macam Nah Itu kan Sebetulnya Jangka Pendek Karena Hanya Sampai Ini Saja Hanya Selama Proses Pembangunannya Saja Long Term Impact Yang Salah Satu Yang Paling Klasik Contohnya Air Asam Tambang Nah Itu kan Juga Long Term Impact Kemudian Juga Kerusakan Ekologis Si Perusahaan Tambang Ini Ya Sudah Dia Tidak Melakukan CSR Ini Banjir Banjir Kita Kemarin Ini Long Term Impact Averse And Beneficial Impact Averse And Beneficial Impact Dampak Itu Ingat Jangan Hanya Berpikir Yang Namanya Dampak Lingkungan Itu Selalu Berdampak Negatif Kadang-kadang Justru Ada Yang Berdampak Positif Juga Dan Itu Dimasukkan Jangan Cuma Lalu Apa sih Namanya Jangan Hanya Mikir Oh Biasanya Kalau Ada Industri Itu Pasti Merusak Lingkungan Jadi Begitu Ada Dampak Positif Wah Kayaknya Too good To be true Lalu Tidak Ada Masukan Gitu Ya Jangan Sorry Nah Jadi Dampak Yang Positif Maupun Dampak Negatif Kemudian Juga Dampak Kumulatif Nah Jadi Semua Jenis Dampak Ini Itu Dipertimbangkan Di dalam Amdal Kemudian Juga Bagaimana Kita Menjelaskan Dampaknya Tersebut Bagaimana Kita Mendeskripsikannya Itu Bisa Dengan Berbagai Cara Misalnya Dari Segi Intensitasnya Misalnya Oh Gini Akibat Aktifitas Pabrik Lalu Setiap Jam Kerja Pabrik Beroperasi Akan Ada Kebisingan Dengan Frekuensi Sekian Megahertz Misalnya Itu kan Salah satu Intensity Direction Special Extend Jadi Dari Segi Wilayah Segi Wilayah Misalnya Kebisingan Kebisingan Di Ini Apa sih Namanya Kebisingan Yang Di Dengar Yang Diakibatkan Oleh Fabrik Ini Bisa Kedengeran Sampai Jarak Satu Kilometer Atau Misalnya Bau Tiga Enak Yang Ditimbulkan Oleh Penggunaan Bahan-Bahan Kimiawinya Itu Bisa Tercium Sampai Dengan Radius Berapa Durasinya Berapa Lama Misalnya Selama Salah satu Dampak Atas Ini Salah satu Dampak Atas Pembangunan Fabrik Ini Adalah Meningkatnya Jumlah Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Sekitar Berapa Lama Selama Fabrik Beroperasi Frekuensinya Berapa Kali Yang Paling Gampang Contoh Kebisingan Frekuensinya Setiap Fabrik Beroperasi Jadi Gare Jam 9 Pagi Sampai Jam 5 Sore Siap Untuk Mendengar Kebisingan Preversibility Apakah Dampak Tersebut Bisa Ini Misalnya Saja Selama Ini Apa Namanya Selama Fabrik Ini Beroperasi Persediaan Air Di Lingkungan Tersebut Itu Akan Berkurang Tapi Kalau misalnya Fabriknya Sudah Tidak Beroperasi Bisa Dipastikan Bahwa Sediaan Airnya Akan Kembali Reverse Itu Artinya Dapat Balik Atau Probability Tingkat Kemungkinannya Itu Seberapa Besar Untuk Terjadi Oke Nah Walaupun Kita Bicara Ada Begitu Banyak Dampak Yang Bisa Kita Bicarakan Yang Bisa Kita Sampaikan Bisa Kita Identifikasi Yang Dapat Menjadi Catatan Di Sini Adalah Tidak Semua Dampak Tersebut Lalu Diperlakukan Dengan Sama Oke Paham Kalau Dalam Anda EIL Ini Bilangnya Tidak Semua Dampak Yang Teridentifikasi Itu Lalu Akan Di Tread Akan Di Apa Sidi Follow Up Dengan Cara Yang Sama Ya Kayak Misalnya Kayak Gini Aja Misalnya Anda Mau UAS Nih Ada Satu Mata Kuliah Yang Bahannya Anda Ada Sepuluh Bab Kemudian Ada Satu Mata Kuliah Yang Mungkin UAS Itu Maternya Cuma Dari Satu Bab Terakhir Saja Apakah Lalu Anda Sama Frekuensi Anda Untuk Belajar Untuk Kedua Mata Kuliah Tersebut Sama Enggak Kan Pasti Oh Yang Ini Kayaknya Lebih Berat Nih Kayaknya Saya Harus Lebih Fokus Ke Yang Ini Sama Halnya Dengan Dampak Lingkungan Kalau Dalam Amdal Setelah Kita Mengumpulkan Semua Dampak Potensial Ini Lalu Nanti Dipilih Mana Dampak Pentingnya Itulah Lalu Yang Akan Di Apa Sih Nama Kok Diolah Lebih Lanjut Dampak Dampak Penting Itu Tadilah Dampak Penting Ini Mulai Dari Magnet Cek Bagaimana Kemudian Juga Probabilitasnya Untuk Terjadi Itu Seperti Apa Dampak Dampak Penting Tersebut Yang Lalu Akan Dikaji Lebih Jauh Karena Kadang-kadang Ada Dampak Yang Kita Identifikasi Tapi Misalnya Frekuensinya Itu Terlalu Rendah Probabilitasnya Untuk Terjadi Juga Sangat Kecil Sehingga Katakanlah Bisa Dianggap Negligible Atau Dapat Diabaikan Atau Mungkin Kalaupun Misalnya Terjadi Dampaknya Juga Tidak Parah Amat Kok Nah Itu Lalu Bisa Saja Karena Pertimbangan Pertimbangan Semacam Itu Dampak Potensial Tadi Kita Masukkan Sebagai Dampak Tidak Penting Sehingga Lalu Tidak Dimasukkan Di Dalam Kajian Amdal Jadi Itu Tadi Dalam Environmental Impact Assessment Pada Langkah Awalnya Kita Memang Akan Mengidentifikasikan Berbagai Jenis Dampak Semua Jenis Dampak Yang Mungkin Untuk Terjadi Yang Potensial Untuk Terjadi Kemudian Juga Kita Narasikan Kita Gambarkan Dampak Dampak Tersebut Kita Analisis Dengan Berbagai Cara Kita Lihat Intensitasnya Dan Sekerusnya Kemudian Setelah Mengidentifikasi Semua Dampak Tersebut Baru Kita Bisa Menentukan Mana Dampak Dampak Yang Akan Dikaji Lebih Lanjut Oke Nah Jadi Inilah Lalu Pentingnya Kita Melakukan Yang Namanya EIA Atau Environmental Impact Assessment Fungsinya Yang Pertama Adalah Tentu Saja Kalau Kita Melakukan Environmental Impact Assessment Kita Lalu Tahu Kegiatan Ini Berpotensi Menimbulkan Dampak Apa Saja Bagaimana Potensi Dari Aktifitas Atau Kegiatan Ini Dapat Mempengaruhi Dapat Merubah Suatu Lingkungan Dari Rona Awalnya Atau Keadaan Awalnya Nah Kemudian Kalau Misalnya Kita Sudah Tahu Ininya Kalau Kita Sudah Bisa Mengidentifikasikan Oh Dampak Yang Potensial Terjadi Apa Saja Lalu Kita Sebentar Ini Potensial Terjadi Tapi Signifikan Tidak Kalau Dia Terjadi Apakah Dampak Atau Perubahannya Itu Signifikan Ini Worth it Tidak Kalau Diteruskan Kalau Iskalah Kata Kemudian Seperti yang Sudah Saya Katakan Tadi Kalau Misalnya Kita Sudah Tahu Dampaknya Itu Lalu Apa Saja Lalu Kita Bisa Merancang Kita Bisa Mempertimbangkan Apakah Dampak Dampak Tersebut Apakah Dampak Yang Potensial Untuk Terjadi Itu Dapat Dimitigasi Bisa Diminimalisir Atau Tidak Ini Kayaknya Bakal Kejadian Tapi Kalau Kejadian Misalnya Kita Sudah Siap Dengan Langkah Ini Itu Masih Bisa Kita Mitigasi Misalnya Atau Oh Ya Industri Ini Pasti Akan Menghasilkan Limbah Dengan Limbah Yang Mengandung B3 Sekian 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 Jadi Dan Itu Dampaknya Akan Sangat Signifikan Terhadap Kesehatan Lingkungan Nah Kalau Sudah Dampaknya Seperti Itu Lalu Kita Bisa Bilang Tapi Sebetulnya Sudah Ada Langkah Langkah Sudah Ada Teknologi Supaya Limbah Tersebut Dapat Dikurangi Toksisitasnya Oke Jadi Kita Tahu Dampak Yang Potensial Terjadi Apa Saja Signifikansinya Bagaimana Berdampak Signifikan Atau Tidak Kemudian Bagaimana Cara Memitigasinya Memitigasi Atau Meminimalisirnya Nah Kemudian Juga Kita Lalu Sebagai Konsultan Andalnya Sebagai CSR Officernya Misalnya Kita Lalu Juga Bisa Merekomendasikan Langkah Langkahnya Yang Dilakukan Apa Saja Oke Nah Kemudian Juga Amdal Ini Lalu Merupakan Salah Satu Langkah Kunci Untuk Memberitahukan Kepada Para Pembuat Keputusan Termasuk Juga Pemberi Izin Jadi Saya Sungguh Tidak Mengerti Ini Kalau Perusahaan Kambang Di Kalsal Ini Gimana Amdal Bisa Lolos Anyway Laporan Dari IA Laporan Dokumen Amdal Ini Lalu Merupakan Informasi Yang Seharusnya Menjadi Salah Satu Pertimbangan Utama Atas Para Pembuat Keputusan Dan Pihak Pihak Yang Terlibat Atas Apa Saja Implikasi Apa Saja Akibatnya Terhadap Lingkungan Jika Proyek Ini Diteruskan Nah Jadi Ya Dan Di sini Juga Harus Digerus Bawahi Pihak Pihak Yang Terlibat Ini Termasuk Masyarakat Yang Terkena Dampaknya Secara Langsung Karena Kadang-kadang Masyarakat Awam Karena Posisi Mereka Adalah Masyarakat Awam Mereka Sebagian Besar Yang jadi Pertimbangan Utama Mereka Adalah Bagaimana Dampaknya Yang secara Nyata Mereka Rasakan Biasanya Secara Sosial Dan Ekonomi Tapi Dampaknya Terhadap Kesehatan Lingkungan Terhadap Public Health Kesehatan Masyarakat Itu Belum Tentu Mereka Betul Paham Ya Kan Karena Ilmu Dasarnya Mereka Mungkin Belum Punya Nah Itu Tanggungjawab Si Pembuat Amdal Ini Tanggungjawab Para konsultan Amdal Ini Untuk Memberikan Laporan Yang Komprehensif Dan Transparan Terhadap Begini Loh Bapak Ibu Kalau Misalnya Di Satu Kilometer Dari Tempat Bapak Ibu Ini Benar Benar Didirikan Si Pabrik Tech Skill Ini Yang Mungkin Terjadi Adalah Begini 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 Oke Jadi Informasi Yang Logis Rasional Dan Masuk Akal Oke Nah Selanjutnya Juga Yang Namanya EIA Atau Environmental Impact Assessment Ini Juga Berdasarkan Kita Sudah Mengidentifikasi Nih Dampaknya Apa Saja Kemudian Kita Sudah Sesudah Mengidentifikasi Kita Tahu Dampaknya Akan Separah Apa Separah Apa Atau Misalnya Sesignifikan Apa Kemudian Kita Sudah Bisa Mengidentifikasi Oke Dampaknya Signifikan Tapi Masih Bisa Dimitigasi Langkah-langkahnya Adalah Seperti Ini Lalu Kita Bisa Memberikan Saran Bisa Dilanjut Proyek Ini Bisa Dilanjutkan Dengan Catatan Begini Begini Atau Kita Bisa Langsungkan Berdasarkan Analisis Kami Sebaiknya Proyek Ini Tidak Perlu Dilanjutkan Karena Resikonya Terlalu Besar Misalnya Bisa Malah Kalau Salah Satu Tanggungjawab Amdal Itu Misalnya Memang Proyek Tersebut Tidak Layak Lingkungan Ya Rekomendasi Yang Diberikan Oleh Ininya Meskinya Enggak Giklo Oke Ini Ini Masih Gambaran EIE Secara Umum Karena Seperti yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Yang Namanya Amdal Itu Tidak Hanya Di Indonesia Saja Tapi Rata-rata EIE Di Semua Negara Itu Kurang Lebih Sama Nah Tahapan-tahapan Yang Terjadi Mulai Dari Penyapisan Penyapisan Atau Initial Inquiries Dulu Tahapan Pertama Ini Kita Lihat Dulu Nih Kita Lihat Dulu Proyeknya Ini Mau Ngapain Si Siapa Pemberakarsannya Ini Ini Siapa Yang Punya Kegiatan Yang Punya Proyek Siapa Yang Mendangai Siapa Dan Sekerusnya Oke Apa Si Tujuan Digirikannya Akan Sebesar Apa Bakal Memakan Lahan Seluas Apa Digirikannya Gimana Kok disitu Digirikannya Kenapa Enggak Disini Gitu Understanding The project Duluan Kemudian Screening Dan Preliminary Assessment Screening Ini Jadi Apa Si Ngamainya Pengapisan Jadi Kita Lihat Dulu Ini Apakah Proyek Yang Harus Pakai Amdal Atau Tidak Karena Kayaknya Di kontrak Sudah Saya Sudah Pernah Saya Singgung Singgung Tidak Semua Proyek Itu Tidak Semua Aktifitas Itu Akan Memerlukan Amdal Tergantung Pada Skalasi Proyek Itu Sebesar Apa Kemudian Tidak Hanya Dari Skala Proyek Kalau Berdasarkan Peraturan Menker Lingkungan Hidup Kalau Saya Tidak Salah Yang OSS Non OSS Itu Lokasi Dimana Proyek Tersebut Akan Digirikan Itu Juga Akan Menentukan Apakah Proyek Ini Wajib Andal Atau Tidak Jadi Screening Dulu Screening Dan Kadang-kadang Kalau Misalnya Diperlukan Ada yang namanya Scoping Atau Pencakupan Oke Sekarang Misalnya Oh iya Ini Aktifitas Atau Kegiatan Ini Adalah Aktifitas Yang Berdasarkan Peraturan Menteri Itu Tidak Perlu Amda Tapi Hanya Perlu Memasukkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Artinya Amdanya Tidak Usah Dilanjutkan Buang Energi Asal Punya UKL Tapi Ada Juga Yang Oh iya Kalau Melihat Skala Dari Proyek Ini Memang Proyek Ini Harus Masuk Dalam Kategori Wajib Amda Nah Baru Kajib Amda Atau Full EIA Baru Kita Melaksanakan Oke Proyek Ini Harus Dikelah Dulu Harus Dikaji Dulu Bagaimana Dampaknya Terhadap Lingkungan Maaf ya Kayaknya Tidak Bisa Full 1 jam 40 Menit Saya Habis Sakit Kemarin Masih Belum Gigi 4 Masih Belum Full Langkah-langkah Dalam Full EIA Ini Langkah-langkah Dalam Tahapan EIA Yang Penuh Ini Pertama Adalah Baseline Study Penentuan Corona Lingkungan Awal Kalau Dalam Amda Di Indonesia Tapi Secara Umum Semua EIA Semua EIA Kalau Mulai Melaksanakan EIA Yang Pertama Harus Dilakukan Dulu Adalah Oke Ini Lokasi Ini Kondisi Awalnya Seperti Apa Baseline Study Dulu Oke Baseline Study Kondisi Awalnya Seperti Apa Ingat Komponen Komponen Ada Yang Kotak 4 Itu Tadi Yang Di Tiga Slide Nomor Tiga Kalau Saya Tidak Salah Apa Nomor Lima Whatever Kemudian Kemudian Beberapa Beberapa Negara Memasukkan Tahapan EIA Ini Salah Satunya Adalah Kalau Misalnya Mereka Punya Setting Plan Jadi Punya Rencana Cadangan Ada Alternatifnya Enggak Kalau Misalnya Anda Tidak Lolos Disini Kalau Misalnya Rencana Anda Ini Tidak Layak Lingkungan Alternatifnya Seperti Apa Apakah Anda Siap Dengan Oh Lokasi Fabriknya Dipindah Atau Skala Fabriknya Diperkecil Misalnya Oke Jadi Ada Pengentuan Alternatif Alternatifnya Nah Selanjutnya Kalau Sudah Lalu Kita Mengidentifikasi Dampak Potensialnya Apa Saja Kalau Aktifitasnya Jalan Perubahan Yang mungkin Terjadi Apa Saja Faktor Faktor Apa Saja Yang Potensial Untuk Mengalami Perubahan Yang Ingat Yang Namanya Dampak Tidak Hanya Positif Tidak Hanya Negatif Tapi Juga Positif Itu Di List Semua Oke Di Daftar Semua Nah Kalau Misalnya Semua Dampak Dampak Potensial Tersebut Sudah Terkumpul Baru Kita Quantifying Tadi kan Cuma Ngelis Oh yang Mungkin Terjadi Ini 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 Dari Sekian Banyak Itu Lalu Dikuantifying Diprediksi Yang Mana Saja Yang Paling Signifikan Dampaknya Yang Mana Saja Yang Paling Mungkin Untuk Terjadi Dari Sekian Banyak Dampak Potensial Tersebut Mana Saja Dampak Penting Hipotetik Yang Harus Dilanjutkan Kanjiannya Oke Nah Kalau Misalnya Sudah Teridentifikasi Mana Saja Dampak Penting Hipotetik Lalu Berdasarkan Ini Berdasarkan Data Dampak Penting Hipotetik Itu Kadi Berdasarkan List Daftar Dampak Yang Sudah Kita Persempit Itu Kadi Lalu Kita Menyusun Yang Namanya Options Mitigation Options Langkah-langkah Mitigasi Atau Kalau di Indonesia Ini namanya Rencana Pengelolaan Lingkungan Oh Oh iya ya Ternyata Kalau saya Mendirikan Fabric X Dampaknya Terhadap Lingkungan Perairan Adalah Begini Oleh Karena Itu Perlu Dibuat Inskalasi Pengelolaan Air Limbahnya Itu Kalian Sudah Menerapkan Ini Sudah Menjalankan Ini Merencanakan Langkah-langkah Mitigasinya Seperti Apa Pengelolaan Lingkungannya Itu Seperti Apa Atau Oh Aktifitas Pertambangan Kami Ini akan Mengubah Struktur Tanah Akan Mengubah Vegetasinya Artinya Salah satu Langkah Mitigasi Yang bisa Dilakukan Adalah Sorry Salah satu Langkah Mitigasi Yang dapat Dilakukan Adalah Melakukan Revegetasi Begini Itu Anda Sudah Menerapkan Perencanaan Mitigation Options Ini Perencanaan Pengelolaan Lingkungannya Selanjutnya Kalau sudah Direncanakan Jangan Sampai Rencana Hanya Tinggal Rencana Wacana Hanya Tinggal Wacana Wacana Hanya Tinggal Wacana Ini Sebentar Lagi Akan Terjadi Dua Bulan Lagi Sudah Masuk Bulan Ramadan Biasanya Yuk Buka Puasa Bersama Yuk Kapan Yuk Terus Terus Takbiran Wacana Tinggal Wacana Anyway Kalau Sudah Ada Rencana Semacam Itu Lalu Di Implementasikan Oke Dan Ingat Rencana Rencana Pengelolaan Lingkungan Ini Selain Di Implementasikan Itu Juga Harus Tetap Di Monitoring Harus Tetap Dimonitor Di Evaluasi Ini Rencana Pengelolaan Lingkungannya Betul-betul Dilaksanakan Dengan Konsisten Tidak Berhasil Enggak Atau Jangan-jangan Rencana Pengelolaan Lingkungannya Waktu Dijalankan Ternyata Wah Kok Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Ternyata Ada Yang Masih Harus Diperbaiki Begini Itulah Gunanya Monitoring Jadi Harus Derencanakan Saya Punya Rencana Pengelolaan Lingkungan Yang Seperti Ini Dan Rencana Saya Adalah Pengelolaan Tersebut Akan Dimonitoring Paling Tidak Saya Cek Kami Dari Perusahaan Akan Mengecek Sebulan Sekali Benar Gak Jalan Gak Oke Ini Adalah Apa sih Namanya Diagram Blok Sekarang saya Mikir diagram Blok Aja Lama Banget Artinya Saatnya Minum Kopi Jadi Diagram Blok Dari Tahapan Fase Pertama Dari Tahapan IAE Kenapa Tahapan Pertama Kedikan Underscending Kenapa Apa Pentingnya Harus Mengirikan Pabrik Ini Apa Dan Kenapa Itu Yang Harus Dipahami Terlebih Dahulu Kemudian Apa sih Namanya Kalau Misalnya Sudah Oh Proyeknya Ini Yang Mendirikan Ini Pemrakarsannya Ini Lalu Kita Melakukan Screening Screening Ini Apakah Kita Lihat Dulu Si Apa sih Namanya Aktifitas Atau Proyek Atau Kegiatan Yang Akan Dilakukan Ini Apakah Dia Punya Resiko Yang Besar Apakah Dampaknya Apakah Dia Memiliki Resiko Tinggi Untuk Berdampak Terhadap Lingkungan Atau Atau Misalnya Oh Kalau Berdasarkan Screening Awal Aktifitas Atau Kegiatan Yang Dipropos Ini Ini Sepertinya Memiliki 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 Resiko Yang Rendah Untuk Berdampak Negatif Terhadap Lingkungan Oke Tiap Negara Akan Punya Mekanisme Screening Masing-masing Kalau Di Ini Kalau Di Indonesia Kalau Untuk Amdal Itu Akan Ada Listnya Saya Lupa Nomor Peraturannya Berapa Tapi Ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Di Lampirannya Itu Disebutkan Mana Saja Kegiatan Yang Wajib Masuk Amdal Atau Tidak Nah Itu Yang Kalau Di Indonesia Itu Yang Dijadikan Pedoman Atau Patokan Untuk Melakukan Screening Ini Kalau Misalnya Memang Apa Namanya Aktifitas Atau Kegiatan Tersebut Memiliki Kemungkinan Atau Resiko Yang Sangat Besar Untuk Dapat Berdampak Negatif Terhadap Lingkungan Atau Kalau Di Indonesia Oh Ini Sudah Jelas Masuk Di Kegiatan Yang Wajib Amdal Yuk Kita Kerjakan Dokumen Amdalnya Tapi Kalau Misalnya Kegiatan Tersebut Dianggap Memiliki Resiko Yang Rendah Terhadap Lingkungan Atau Di Indonesia Termasuk Dalam List Atau Daftar Kegiatan Yang Tidak Wajib Amdal Ya Tidak Usah Di Proses Lebih Lanjut Amdal Artinya Bisa Enak Aja Bu Tidak Usah Di Utak Atik Lagi Jadi Dia Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Lingkungan Belum Tentu Karena Kalau Tiap-tiap Negara Ini Punya Aturan Masing-masing Kalaupun Dia Tidak Wajib EIA Biasanya Akan Tetap Punya Kewajiban Untuk Melaporkan Bagaimana Dia Melakukan Inginya Apa sih Namanya Melakukan Aktifitasnya Tanpa Mengingi Lingkungan Tanpa Bertampak Negatif Terhadap Lingkungan Kalau di Indonesia Walaupun Tidak Wajib Amdal Tetap Wajib Memasukkan UKL UPL Atau Upaya Pengelolaan Lingkungannya Ini Sama Seperti Yang Slide Sebelumnya Tadi Nah Kemudian Ini Hanya Pengantar Saja Tapi Ada Beberapa Tools Atau Beberapa Perangkat Yang Dapat Kita Gunakan Yang Lazim Digunakan Untuk Mengassess Atau Menilai Atau Memprediksi Bagaimana Dampak Lingkungan Dari Suatu Aktifitas Ada Dari Checklist Kemudian Ada Juga Matrix Matrix Leoport Ini Yang Paling Terkenal Anda Kalau Buka Buku Amdal Pasti Ketemu Matrix Leoport Ada CBA Cost Benefic Analysis Kemudian Life Cycle Assessment Life Cycle Assessment Walaupun Bukan Untuk Amdal Kalau Menurut Saya Ini Bagus Untuk Mengingkatkan Awareness Terhadap Bagaimana Kita semua Memiliki Dampak Terhadap Lingkungan Environmental Risk Assessment Dan Kemudian Ada Ecological Footprint Ecological Footprint It's Fun Nanti Kalau Saya tidak Salah Ada Pertemuan 14 Atau 15 Yang Kita akan Membahas Ini Nanti Saya minta Kalian Hitung Ecological Footprint Masing-masing You'll Be Surprise Oke Pas Untuk Hari Ini Itu Saja Ada Yang Mau Ditanyakan Terkait Materi Izin Bertanya Bu Ya Silahkan Sebelumnya Saya Risaldi Bu Izin Bertanya Tadi kan Sebelum Memulai Projek Kita Ada Screening Dulu Bu Jadi Ini Wajib Andal Amdal Atau Enggak Wajib Amdal Kira-kira Apa Aja Si Bu Yang Dipertimbangkan Single Projek Tersebut Bisa Dinilai Wajib Amdal Atau Enggak Wajib Amdal Makasih Bu Good Question Sebentar Jadi Pertanyaannya Bagus Sekali Tadi Tentang Bagaimana Kita Bisa Memperkirakan Apakah Sebentar ya Sambil saya cari Dokumennya Apakah ini Apakah Aktifitas Yang Akan kita Kaji ini Termasuk Amdal Atau tidak Tergantung Kalau secara Umum Kalau secara Sekilas Pandangan Pertama Saja Yang Yang Pertama Dilihat Adalah Jenis Usahanya Dulu Jenis Usaha Jadi Katakanlah Antara Pertambangan Sama Perdagangan Misalnya Itu kan Jelas Berbeda Dampaknya Terhadap Lingkungan Jadi Jenis Usahanya Sendiri Itu Dilihat Kemudian Yang Kedua Skala Usahanya Skala Usahanya Luasan Luasan Pabriknya Salah Satu Yang Akan Menjadi Indikatornya Kemudian Selain Itu Apa Jenis Usaha Kemudian Skala Kemudian Lokasi Lokasi Untuk Ini Lokasi Tempat Usaha Tersebut Itu Juga Akan Menentukan Apakah Dia Wajib Amdal Atau Tidak Karena Ada Beberapa Aduh Saya Belum Ketemu Nanti Akan Saya Upload Aturannya Kalau Di Ini Kalau Di Indonesia Sudah Ada Aturannya Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Itu Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Gelampiran Sudah Ada Listnya Kegiatan Atau Usaha Apa Saja Yang Wajib Amdal Atau Tidak Tapi Pemerintah Menyusun Daftar Berdasarkan Jenis Usaha Kemudian Skala Usahanya Sebesar Apa Kemudian Lokasi Di mana Aktivitas Tersebut Dilakukan Misalnya Lokasinya Di Daerah Yang Dekat Dengan Hutan Lingkung Misalnya Ini kan Skala Usahanya Kecil Kemudian Sebetulnya Kalau Masuk Di Daftar Ini Tidak Termasuk Jenis Usaha Yang Wajib Anda Tapi Persis Di Sebelah Hutan Lingkung Itu Langsung Wajib Anda Oke Paham Paham Oke Ada yang Ini Sebenarnya Saya ketemu Sebenarnya Jadi Share Screen Nah Jadi Menurut Permeng LH Tahun 2019 Dek Saya tahu Mungkin Ada Beberapa Dantara Kalian Yang Cukup Kritis Dan Lalu Nanya Bu Bagaimana Dengan Yang Ribut Ribut Omnibus Law Kemarin Itu Karena Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Anda Saya Tidak Ingat Membahas Sampai Siko Karena Itu Masih Baru Dan Saya Belum Punya Basic Knowledge Yang Bekal Memadai Untuk Melihat Bagaimana Aturan Omnibus Law Tersebut Bisa Mempengaruhi Langkah-langkah Dalam Anda Tapi Mudah-mudahan Ada Beberapa Pertanyaan Dari Kalian Yang Masih Bisa Terjawab Ketan Itu Anyway Kembali Ke Ini Seperti Yang Ditanyakan Risaldi Tadi Apa Saja Perusahaan Yang Masuk Anda Kalau Di Inggris Kita Punya Kita Screening Awalnya Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Ini Tahun 2019 Mengenai Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Gampak Lingkungan Hidup Nah Ini Misalnya Jadi Sudah Disebutkan Di Sini Nah Pembangunannya Alasannya Kenapa Dia Dimasukkan Dalam Amda Kemudian Juga Pembangunan Pusat Kelakihan Kempur Astaga Saya Siapa Juga Yang Pengen Bikin Kemudian Budidaya Kangaman Semihortikultura Itu Juga Bisa Dilihat Di Sini Tidak Semua Usaha Budidaya Kangaman Hortikultura Itu Wajib Amdal Wajib Amdalnya Apabila Luasannya Adalah Lebih Besar Dari 2000 Hektare Oke Kemudian Di lampirang tersebut Juga sudah dijelaskan Kenapa Kegiatan-kegiatan Tersebut Masuk Dalam Wajib Amdal Oke Sip Ini Juga Nanti Akan Saya Upload Tapi Kita Nanti Masuk Di Ini Kayaknya Pertemuan Tiga Atau Empat Tentang Screening Amdal Itu Oke Nanti Akan Saya Upload Aturannya Jadi Kalau Misalnya Suatu Saat Entah Kapan Kalian Kepakai Kalian Tahu Dasarnya Oke Ada lagi Pertanyaan lain Belum Ada Kalau tidak Ada Ini ya Absen Bisa Sampai Jam Enam Sore Jadi Kalau misalnya Habis ini Mau sholak Aser Dulu Silahkan Masih Sempat Kemudian Tugas Tolong Dilihat Itu Sudah Saya Bagi Siapa Merepresentasikan Apa Itu Saya Bekul Acak Jadi Jangan Berpendapat Bahwa Saya Pengen Pilih Kasih Atau Ada Gendam Gimana Maksud Saya Bekul Cuma Ngaruh Saya Waktu Membaginya Gini Pokoknya Kelompok Satu Dua Tiga Empat Saya Nggak Lihat Kelompok Satu Itu Siapa Tapi Ada Satu Kelompok Yang Saya Kepaksa Mau Tidak Melihat Anggotanya Siapa Kelompok Yang Mewakili Ibu-ibu Pengajian Itu Soalnya Soalnya Nggak lucu Kalau Merepresentasikan Kelompok Ibu-ibu Pengajian Tapi Anggotanya Cowok Semua Kan Aneh Anyway Kalau Misalnya Ada Yang Ingin Ditanyakan Terkait Pembagian Kelompok Ini Termasuk Misalnya Kalian Merasa Ada Kelompok Lain Yang Sorry Ada Pihak Lain Yang Juga Terlibat Di Dalam Proyek Ini Yang Terdompak Tapi Belum Saya Masukkan Di Situ Dan Kalian Ingin Merpresentasikan Kelompok Itu Juga Tidak Papa Silahkan Ngomong Dulu Kesayangan Bisa Kita Diskusikan Oke Saya Lihat Di Simari Juga Ada Beberapa Yang Naman Yang Belum Punya Kelompok Tolong Segera Hubungi Saya Asumsi Saya Entah Mereka Memang Belum Punya Kelompok Atau Mau Modif Jadi Mau Nge-drop Maka Kulai Ini Sehingga Mikir Yaudah Ngapain Ngerapot Ngeri Kelompok Mau Modif Juga Tapi Paling Tiga Kalau Bisa Dalam Seminggu Ini Sudah Fix Semua Kelompok Ada Tadi Sudah Ada Yang Ngomong Ke Saya Ada Yang Tinggal Kelompok Karena Satu Kelompok Orangnya Terlalu Sedikit Kalau Saya Tidak Salah Oke Baiklah Kalau Misalnya Sudah Tidak Ada Perkanyaan Lagi Kuliah Hari Ini Saya Cukupkan Sampai Sekian Terima Kasih Agas Perhatiannya Mudah-mudahan Makai Kuliah Kali Ini Dapat Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh